Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan sharing bagaimana cara mengatasi Kalau misalnya komputer ataupun laptop kita Biasanya itu Windows 8, Windows 10, Windows 11 Kalau muncul tampilan yang seperti ini teman-teman Ada working on update, berapa persen, complete Terus di bawahnya ada tulisan don't turn off your computer Di video kali ini kita akan membahas 3 hal penting mengenai Windows Update ini Yang pertama, apa yang perlu kita lakukan ketika komputer kita sudah seperti ini Yang kedua, apa sih sebenarnya ciri-ciri ketika komputer kita akan melakukan update Dan yang ketiga adalah, mengapa ini bisa terjadi dan bagaimana cara mencegahnya Mengapa kita perlu mencegahnya menurut saya Jadi kalau misalnya ini laptop ataupun komputer teman-teman sudah terlanjur masuk ke sini Ini bisa memakan waktu yang cukup lama Jadi kalau misalnya kita lagi buru-buru, mau meeting atau mau pakai komputernya atau laptopnya Jadi tidak bisa kita harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu Oke pertama-tama bagaimana cara mengatasinya Jadi misalnya komputer teman-teman sudah mulai muncul layar biru seperti ini Dan ada muncul tampilannya seperti ini ya, working on update Nah itu cara satu-satunya adalah jangan diapa-apain teman-teman ya Kita cukup menunggu ini beneran tidak usah diapa-apain Jadi kita siapkan charger malah ya Kalau misalnya pakai laptop, pasang chargernya Karena ini tidak boleh mati sama sekali Kalau misalnya mati, nanti malah akan menimbulkan permasalahan baru yaitu black screen yang seperti ini Kalau misalnya teman-teman sudah terlanjur black screen seperti ini Caranya sudah pernah kita bahas juga di video yang ini teman-teman ya Nah untuk ciri-cirinya sendiri sebenarnya kita bisa lihat ketika kita tekan tombol start disini Dan kita tekan power ya Untuk mematikan atau restartnya Nah untuk yang normal atau yang tidak update itu seperti ini kan Tulisannya biasa Nah tapi jika muncul yang seperti ini Ada tulisan update and shoot down Atau update and restart Terus biasanya itu ada titik kuning seperti ini teman-teman ya Nah itu tandanya kalau misalnya kita shoot down Ataupun restart itu nanti akan melakukan update Kalau ini sih ada pilihannya ya Ada update and shoot down sama shoot down biasa Biasanya itu ada yang tanpa ada pilihan shoot downnya doang Jadi kita dipaksa untuk melakukan update terlebih dahulu Nah misalnya kita sudah tahu ciri-cirinya seperti ini Dan si komputer itu misalnya mau kita pakai dalam waktu dekat Mendingan jangan dimatikan Jadi biarin hidup aja Soalnya takutnya kalau misalnya kita sudah tahu kita restart Nanti update-nya akan lama Untuk mengatah isinya Kita cukup perlu mematikan fitur Windows Update di komputer teman-teman Nah tapi perlu teman-teman ketahui juga Untuk mematikan Windows Update itu ada plus ada minusnya Jadi jika komputer teman-teman itu memakai Windows yang original Alangkah baiknya Windows Update-nya tetap dinyalakan Jadi ketika ada fitur-fitur baru atau ada perbaikan-perbaikan Komputer teman-teman itu langsung mendapatkan update-nya Jadi semakin apa ya Semakin josh gitu lah komputernya ya Nah tapi Kalau misalnya komputer teman-teman memakai Windows bajakan Ini wajib dimatikan ya Karena apa ya Ya namanya juga bajakan ya Kalau misalnya dikasih update nanti ketahuan Nah sampai disini kalau teman-teman tetap ingin menonaktifkan Di sini saya akan berikan tiga cara Yang pertama kita bisa masuk ke service Caranya kita bisa tekan Windows R seperti ini Terus tulis Services.msc Lalu tekan enter Kemudian cari Windows Update Biasanya itu di paling bawah karena dia huruf W depannya ya Ini Windows Update Nah yang ini Klik dua kali di bagian Windows Update-nya Jika tombol stopnya disini masih aktif Tekan dulu tombol stopnya Sampai prosesnya selesai Nanti baru ubah di bagian Startup Type-nya Yang awalnya manual kita akan ubah menjadi Disable Lalu tekan OK Seperti ini Nah jika teman-teman ingin mengaktifkan kembali Kita bisa masuk aja lagi ke sini Lalu kita tinggal kembalikan aja Yang tadinya Disable menjadi manual lagi Lalu tekan OK Itu untuk mengaktifkannya kembali Jadi seperti itu ya Kalau masih ada yang kurang jelas Atau dirasa perlu ditanyakan Langsung aja tulis di kolom komentar Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya Kalau video ini bermanfaat Tonton juga video-video bermanfaat lainnya disini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!